Oke ini ada pekerjaan 206 si instrumen ininya mati total si apa namanya multi-function display MID itu mati total lagi dibetulin jadi bohlamnya diganti tetap mati ya jadi ada masalah di sistemnya lagi dicek elektroniknya tadi saya dikelihatkan ada yang rusak katanya si transistor nanti dicari kentang sisanya nanti diganti nanti coba dipasang lagi dan saya itu juga ada pekerjaan ganti kampas rem ya kita bikin tutorialnya karena 206 kan belum bikin tutorial dari ganti kampas rem ya kita bikinkan ini lagi dicek ya multi-function display nya si apa namanya transistor dan resistan di cek semua orang kali ada yang retak atau apa yang tidak nyambung ya Hai jadi setelah di analisa katanya adalah transistornya yang rusak dan barangnya tidak ada jadi untuk sementara pekerjaan ini depending ya nanti nunggu transistornya ada karena di toko elektronik katanya enggak ada dari sudah di di coba-coba juga tetap tidak ada nyala ya si lampunya ya kalau si MID nya sih ada hidup cuman bagian ke lampunya itu tidak nyala seperti itu ya mudah-mudahan nanti bisa ya eh mungkin kalau nanti ada pekerjaan lagi kita update lagi pekerjaan ini supaya pengen tahu hasilnya sementara ya selesai dulu untuk pekerjaan bentuk paksen hasilnya tidak maksimal Hai aku kurang dikit ya masih Hai ini dari lampu kan ya loh kan bukan dari lampu ya ke pekerjaan yang kedua adalah mau ganti kampas rem depan visu 206 ini ya ban sudah dibuka nah kita ada dua baut yang di belakang yang dibuka bagian bawahnya saja ya yang atasnya enggak usah ini adalah kampas barunya nanti akan kita pasang setelah baut dibuka si kalipernya bisa diangkat ya seperti itu nah baru kita bisa ngelepas dari kampas rem dua-duanya nanti kita pasang kampas rem yang baru tadi ya Hai eh 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 hai e hai eh 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 uh eh 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 nah biasanya kalau ganti kampas baru si kalipernya itu tidak muat ya kita harus merenggangkan dari kaliper memasukkan dari piston kaliper supaya nanti kampas baru bisa masuk ya dengan cara menekan dengan obeng ya pakai kampas yang lama dulu ya nanti setelah itu baru ganti lagi pakai kampas yang baru dan nanti dipasang kalipernya ya jadi setelah itu kita pasang lagi ya si tutup kalipernya pasang lagi bautnya ya setelah itu pekerjaan ini selesai ya hanya itu aja ya ini paling gampang sebenarnya dibanding tipe-tipe yang lain setelah ini dihidupkan mesin dan diinjak-injak pada remnya mungkin sampai disini dulu ya pekerjaan ini semoga ada manfaatnya sampai jumpa lagi di video kamil motor berikutnya terima kasih sudah menonton video ini selamat menonton video ini